Mbak, kalau misalnya di media sendiri ada perubahan gak sih mengenai apa yang dikonsumsi oleh konsumen saat ini gitu, pembacanya tuh ada perubahan profil kah, ada perubahan berita yang dicari kah ada topik tertentu yang meningkat kah gitu, mungkin bisa dikasih bocorannya aku ada sih bocorannya, mungkin mau ditayangin aja nih Mbak boleh, 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 silahkan ini jadi data ini kita kumpulin apa namanya, dari kompas kompas.id, ini kan digitalnya kompas cetak ya, jadi kita memang kalau bisa ditampilin itu jenis berita yang ini dari November sebentar Mbak, seke, seke tahan dulu ini dia oke, ini yang November ya Mbak datanya ya, jadi bisa kelihatan ya disini dari November pada November itu topiknya itu tidak ada sesuatu yang beragam lah, topiknya beragam ya, mana yang paling menarik itu beragam, gak ada sesuatu yang menjadi fokus ini, ini adalah 12 berita teratas yang paling banyak dibaca ya selama satu dari 24 satu minggu terakhir November gitu jadi kelihatan disitu tidak ada satu topik tertentu yang random banget ya Mbak random banget ya random banget ya, dari mulai prostitusi sampai terendam lumpur dan kalau kita lihat itu pembacanya juga ini memang tipikal pembacanya koran kayaknya ya koran kompas terutama ya itu 78 hampir hampir 80% itu laki-laki ya perempuannya hanya 21% gitu ya mungkin juga karena sifat media kompas itu kan lebih heavy di politik dan ekonomi makro begitu ya jadi apa namanya banyak laki-lakinya tapi kalau kita melihat mulai ke mungkin bisa ke Februari ya ke Februari nah itu sebetulnya kan sudah mulai ada berita mengenai coronavirus di Cina ya di Wuhan udah kan setelah setelah Imlek soalnya ya Mbak Nina mulai ada tuh yang berminat membaca informasi mengenai virus corona sudah masuk dalam 12 besar tapi itu yang menjadi perhatian adalah Korea Selatan mungkin karena banyak orang Indonesia suka Korea kalian K-pop dan banyak yang jalan-jalan korea juga jadi mereka itu jadi perhatian tapi kalau kita lihat yang data Maret 25 minggu terakhir Maret menarik juga ya apa perempuannya juga menambah terus kayaknya lebih muda ya kayaknya profil pembaca juga jadi lebih muda ya kalau misalnya ngeliat gitu ya betul kalau dilihat profil pembacanya juga jadi lebih muda ya jadi dari yang paling banyak usia 25 sampai 34 terus 18 sampai sampai 44 tahun lah ya pembaca muda gitu ini buat kita juga surprise gitu ya karena kan kalau dia bacanya koran cetak kan katanya selama ini anak muda nggak suka baca koran cetak tapi ketika dia masuk di digital pembacanya jadi malah lebih muda gitu mungkin kalau kita lagi bikin survei tentang koran cetak sih itu baru-baru kita kirim bener-bener cetak dikembaliinnya juga secara online sih kita mau lihat bandingin datanya kalau ini kan data online dan kita belum punya data cetak yang terbaru karena survei terakhir kita tuh udah 3 tahun yang lalu kita melakukannya tiap 3 tahun sekali nah ini ini data ini adalah di mana data ini adanya di digital kompas ID gitu jadi menarik nah balik lagi kalau kita mau lihat yang Maret Maret ini Mbak ya ini data Maret nah itu udah semuanya adalah mengenai COVID ya mengenai Corona gitu jadi dan pembaca perempuannya juga menarik udah separuh-separuh nih sama pembaca laki-laki iya iya bener dan semakin muda lagi ya Mbak ya kayaknya ya iya yang pembaca mudanya semakin banyak kayaknya ya semakin banyak iya betul dan akses mobilenya juga jauh lebih tinggi ya kalau aku berarti ini iya kalau kita lihat angkanya itu kan sampai udah 100 ribu orang gitu ya 100 ribu klik gitu ya menjadi karena kita sih sebenarnya pembacaan ini kan berlangganan ya jadi kita memang agak beda dengan situs yang free nah kalau kompas ini kan berlangganan hanya selama sejak diumumkan sejak Maret kemarin memang semua berita mengenai COVID itu kita bebaskan gitu ya oh gitu free akses gitu nah ini memang jadi terlihat sekali kelihatannya sih trennya adalah news that you can use apa berita yang bisa kita pakai itu langsung dipakai itu menjadi sesuatu yang favorit pembaca nih kalau kita lihat bekerja di rumah belajar bikin hand sanitizer di rumah itu yang paling dicari iya iya terus kembaca juga banyak banget yang bikin sekarang nih iya semua pada bikin karena carinya juga susah gak ada barangnya iya 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 terus ini juga ada tentang apa kelelawar yang katanya menjadi ya apa inang ya inang walaupun penularannya tidak langsung ke manusia gitu ya jadi tempat tinggal si virus tapi penularannya tidak langsung ke manusia jadi lewat perantara yang lain lagi jadi memang apa namanya berita-berita tentang covid ini mendominasi gitu selama Maret ini dengan-dengan ini kita bisa tahu lah kira-kira trend pembaca tuh sukanya apa gitu dan ini nanti nanti pastinya akan mungkin trend-trend berita tentang ini belum jauh berubah kali ya mbak ya dalam waktu beberapa minggu ke depan ini ya jangan-jangan ya ya kalau yang kita saya kita belum punya data April ya masih artinya maksudnya kita masih masih mau ngeliat gitu ya trendnya seperti apa tetapi informasi yang ada informasi yang awal mungkin minatnya sekarang sudah pada apa namanya tentang apa dan bagaimananya si virusnya itu sendiri sudah mulai berkurang gitu ya tetapi banyak informasi lain yang mereka cari itu adalah sesuatu yang lebih memberi harapan sesuatu yang lebih menyerangkan mungkin capek juga kali ya sebulan di rumah udah mendekati sebulan nih mbak udah mau mendekati sebulan makanya jadi mungkin ada harapan apakah ini akan segera selesai atau apakah akan ada segera vaksin dan apa akan ada obat gitu ya dan mungkin juga sekarang yang belakangan ini lagi rame adalah soal mudik buka tutup kota kalau kita yang di Jakarta boleh atau enggak gitu ya apakah Jabodetabek ataukah Jakarta saja itu juga yang yang sementara ini itu trendnya yang yang pemberitaan jadi berita yang benar-benar sehari-hari dan sudah mulai menyangkut kepentingan pembaca langsung gitu ya audiens langsung ya mungkin kalau misalnya obat ditemukan kapan itu kan belum terlalu masih jauh tapi kayak gue boleh mudik apa enggak nih boleh mudik apa enggak betul apa enggak gitu oke sebelum aku melanjutkan pertanyaan selanjutnya buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa aku ingetin untuk berdonasi dengan klik QR code-nya enggak klik sih arahkan layar ke QR code nanti akan langsung dibawa ke benibaik.com dan habis itu bisa langsung membayar donasi memberikan donasi sesuai dengan metode pemberian metode pembayaran yang dipilih oleh teman-teman semua nah kalau media itu kan pasti perannya sangat penting ya apalagi di masa-masa seperti ini terus kan tapi kan tetap aja kan selalu ada perdebatan lah apakah akurasi versus speed gitu kan nah tapi kan kalau krisis itu kan juga terbesar lah ya gitu orang pasti pengen dapetin update tapi tetap aja mau akurat tapi kadang-kadang enggak itu kan kayak informasi tiba-tiba boleh mudik enggak boleh enggak boleh terbatasin jadi kan maunya kan ditelaah dulu nih tapi kan cepet-cepetan juga untuk ngeluarin ya katakan saya juga di media ya jadi kan ngerti juga gitu gimana sih kalau Pak Dino menyikapi ini tuh gimana Mbak antara akurasi dan kecepatan ya mungkin ada keuntungannya juga ya menjadi media cetak gitu ya walaupun kita punya situs digital ya gitu kalau media cetak itu kan karena dia lebih lambat ya 24 jam gitu ya jadi kita masih bisa terus menggali informasinya kayak misalnya informasi soal mudik dari pagi ke sore itu kan beritanya udah beda banget gitu ya beda banget beda banget dalam satu hari ya pernyataan dari pemerintah itu kan beda-beda gitu dari enggak boleh mudik boleh mudik terus akhirnya mudik tapi di apa namanya di isolasi dulu nah gitu nah jadi memang itu satu keuntungan untuk media cetak karena dia punya waktu cukup ya 24 jam untuk mengkonfirmasi semuanya dan melihat perkembangan akhir jadi kalau misalnya ini dan beruntung juga dengan cara itu kita tidak usah membuat berita yang yesterday news gitu ya kan kalau orang tuh kalau udah yesterday news udah gak ada yang mau baca nah itu yang keuntungan yang lain dari cetak tetapi memang untuk yang teman-teman yang di online-nya itu memang agak kerepotan sih karena pejabat yang satu ini bilang begini ini bukan pejabat yang bawah-bawah loh ini pejabat di puncak di puncak-puncak gitu ya jadi memang ini juga yang apa namanya kritik kita juga ini kan media media itu tugasnya menurut saya sih ya banyak ya pertama dia memberi informasi kepada audiensnya tapi informasi seperti apa informasi seperti apa dan yang kedua harus mengontrol juga kepada pemerintah gitu ya sebagai pemegang apa namanya kekuasaan lah kira-kira gitu ya perintah semua itu kan dari sana apalagi dalam situasi seperti sekarang pandemi begini nah jadi kita juga kasih masukan sih ke pemerintah gitu ya cuman memang tiap media mungkin caranya beda-beda nah kalau ini bisa juga dari kita gak usah beritain gak maksudnya tidak usah muncul dalam pemerintahan tapi langsung bicara dengan pemerintahnya tolong kalau ini satu pintu atau dan kasih komentar itu yang konsisten yang seperti itu supaya jangan bikin masyarakat bingung gitu ya jadi itu fungsi media gitu tergantung nanti medianya seperti apa nah kalau kami memilih untuk bisa apa namanya juga tetap memberi masukan sama pemerintah gitu ya tetapi dengan berbagai cara lah seperti misalnya kemarin kita diundang oleh menteri kominfo gitu ya untuk beberapa media gitu untuk memberi saling tukar pikiran ya hal-hal seperti ini kita kasih masukkan gitu jadi kalau media diharapkan berperan kan semua pemerintah selalu bilang media ujung tombak ujung tombak untuk memberi informasi bla 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 tapi kalau sumber informasinya gak akurat ya repot juga kan medianya iya padahal yang narasumbernya kan dapat berita dari narasumber juga ya mbak ya gitu kan ya betul kalau gitu misalnya untuk tadi kan salah satu caranya untuk bagi konsumen juga kenalilah sumber beritanya gitu dari mana tapi kalau misalnya untuk kayak mengkonsumsi dan menyebarkan berita siapa tanggung jawab gitu ya maksudnya kan ya gimana ya apakah kalau kayak media itu juga memberikan edukasi kepada kita para pembaca untuk bagaimana mengenali berita-berita yang memang bertanggung jawab yang memang bisa disebarkan karena kan kita tahu sendiri kan link-link itu tuh cepat banget berada di WhatsApp group lebih cepat daripada kita kecepatan membukanya gitu loh baru buka udah ada 5 baru buka udah ada ini maksudnya gimana sih gitu loh apakah itu kan juga bawaan ya apalagi kalau udah semakin tua gitu kayaknya kan seringnya langsung ngirim-ngirim gitu kan kalau dari media sendiri gitu kan adakah upaya untuk edukasi gitu untuk kepada para pembaca bagaimana memilah berita yang sebaiknya di share gitu yang sebaiknya udah tahu kalau ini kalau udah bentuknya kayak gini adalah hoax ini adalah clickbait gitu ada gak sih mbak atau mungkin bisa berbagi tipsnya gitu ya kalau itu dari dalam ini kalau media ada dua sih sebenarnya dari internal medianya sendiri dan dari eksternal itu adalah yang saya mau sebut di sini adalah organisasi media itu sendiri gitu ya kalau dari internal tentu saja kita apa namanya karena harus bertanggung jawab penyajikan berita yang akurat gitu nah jadi itu memang apa namanya walaupun kita gak melakukan cek fakta ya kompas tidak melakukan cek fakta tapi media-media yang lain mencoba melakukan itu ada sejumlah media yang melakukan cek fakta jadi apa namanya ada berita gitu terus mereka akan cek dan katakan itu benar atau tidak dan biasanya mereka mengambil itu dari media sosial mungkin kompas tidak melakukan itu tetapi kita mengikuti tren di media sosial dan kemudian kita lihat kalau misalnya soal bilik itulah bilik penyemprotan itu bilik sanitasi yang sekarang ini disinfektan disinfektan situ nah itu kita mencari tahu karena WHO tidak menganjurkan dan kemudian masih ada juga orang yang merasa itu perlu dan sebagainya terus juga penyiraman apa namanya jalan begitu apakah dengan disinfektan jalan gitu ya nah itu kita coba kita tidak mengatakan itu salah atau tidak tetapi apa yang menjadi trending topic itu kita coba bahas mencarikan duduk soalnya persis seperti apa kepada para ahlinya itu bagian dari tanggung jawab media yang kita lakukan di kompas itu tetapi ya juga di luar itu sebetulnya ada organisasi yang seperti Dewan Pers kemudian juga ada organisasi wartawan ada yang wartawan cetak maupun TV dan penyiaran gitu ya nah itu juga mereka sebenarnya sudah punya panduan ya kode etik gitu ya dan ada kode etiknya di sana gitu cuman masalahnya begini kayak media online setahu saya yang terdaftar secara resmi di Dewan Pers itu ada 40 ribu lebih 40 ribu resmi terdaftar itu yang sudah yang terdaftar belum ya gak terdaftar banyak ya Pak banyak banget nah dari yang terdaftar ini memang ada keinginan dari Dewan Pers untuk membuat verifikasi gitu ya dimana kantornya siapa pengurusnya dan sebagainya lebih pada kalau ada sesuatu ini siapa yang bertanggung jawab bertanggung jawab ya lejit gak sih ini gitu kan kalau misalnya ada berita yang salah siapa yang bertanggung jawab disitu memang ini masih masih menjadi tarik ulur gitu sebagian merasa ini menghalangi kebebasan Pers menghalangi masalah akan dapat informasi tapi di satu sisi yang lain kan juga ada kewajiban media untuk menyebarkan informasi yang bisa diperlukan jawabkan ini benar ini belum tarik ulurnya belum selesai jadi antara verifikasi atau tidak gitu ya yang sudah terverifikasi saya lupa angkanya tetapi yang jelas ada 40 ribu lebih yang terdaftar di Dewan Pers kira-kira seperti itulah situasi itu baru yang online dan cetak ya kalau masih ada juga TV tapi mungkin kalau TV lebih sedikit ya karena lebih kapital jadi mungkin gak mudah juga untuk masuk ke bisnis TV